Hai sahabat-sahabatku, selamat datang kembali di channel Horstaganteng XCJ Here we go Final Road to FC kelas ringan mempertemukan Jekasaragi persis Ansonal Jubilee Pemenang pertandingan ini akan mendapatkan kontrak tampil di ajang bejutan Dana White Jekasaragi tampil di ajang ini untuk mendapatkan slot petarung asal Asia supaya bisa tampil di UFC Dia sampai ke final setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kiwon Bin Petarung asal Sumatera Utara itu bertarung melawan Kiwon Bin di Etihad Arena Abu Dhabi Uni Emirat Arab pada minggu 23 Oktober 2022 Jekasaragi menang keu pada ronde pertama dengan spektakuler Sementara Ansonal Jubilee bisa meneruskan langkah di Road to FC Pusaya menang angkah atas Tiong Kim yang berasal dari Korea Selatan Mereka bertarung sengit dalam 3 ronde Dari informasi yang dilapak dari FIFA Rencana pertarungan Jekasaragi versus Ansonal Jubilee adalah Pada Februari 2023 Lokasi pertarungan diperkirakan di Korea Selatan Tentu duel ini akan sangat menarik dan tidak boleh dilewatkan Dua pertarung sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk keluar sebagai pemenang dan mendapatkan kontrak UFC Jekasaragi adalah pertarungan yang sudah cukup memiliki pengalaman profesional Di Indonesia, pria berjulis Tendangan Mawad ini tampil di unang Pride Memang Sejauh ini, Jekasaragi sudah memainkan 15 pertarungan di level profesional Catatannya adalah 14 kemenangan dan 2 kekalahan Kekalahan tersebut pernah dialaminya dari Angga Hans dan Kapin Juli Setiwo Dukungan penuh diberikan publik Indonesia kepada Jekasaragi Di media sosial kini, namanya ramai diperbincangkan Jika berhasil mengalahkan Angga Hans dan Jubilee Dia akan jadi pertarung asal Indonesia yang pertama mendapatkan kontrak dari UFC Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya